Hai selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya telah kami rangkum dalam AINUS Papua hari ini. Bersama saya Priscilia Roring, inilah berita selengkapnya. Kebakaran di kota Jayapura kembali terjadi di Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan. Kejadian kebakaran ini terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Melihat api yang mulai membakar isi rumah, warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung merespons dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Api dapat dipadamkan sekitar satu jam kemudian setelah empat unit mobil pemadam kebakaran kota Jayapura tiba di tempat kejadian perkara yang dibantu oleh warga dan aparat kepolisian serta TNI. Peristiwa kejadian tersekitar jam 12.30, sementara kejadian itu saya sementara ada di rumah saya, di atas dalam posisi kerja, kebetulan saya sedang arah lihat ke bawah itu, saya lihat api sudah menyelamkan besar, saya akan menyelamkan besar, saya akan menyelamkan besar, saya akan menyelamkan dengan si ramai warga semua ini yang ada di sini, kami semua mulai bergerak, tersebut hati yang menyelamkan, tempat kejadian. Berapa rumah yang terbakar? Kalau saya itu, satu rumah yang terbakar parah ini rumahnya bawangkai, kemudian samping gereja. Oh, di samping ada gereja ya? Itu gereja itu. Ada satu rumah yang di samping belakang itu, itu juga terbakar parah. Berapa keluarga yang di... Kalau yang parah sekali ini, berapa orangnya yang satu keluarga? Oh, orangnya yang satu keluarga ya. Untuk keseluruhan di rumah yang kebakar ini ada berapa? Ada sekitar 3 sampai 4 keluarga. Sementara dari hasil pantauan di tempat kejadian perkara, rumah yang terbakar berada di kompleks padat penduduk sehingga menghambat tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Kornil Lemudumi, Anyus Diapura memberitakan.